Halo semuanya, selamat datang kembali di kanal Youtube Iqbal Setelah kemarin kita membahas tentang tanaman-tanaman yang saya akarkan di dalam air Nah sekarang waktunya untuk memindahkan salah satu dari tanaman tersebut ke tanah Saya sudah memiliki sebuah kaleng ya Dan di bawahnya sudah saya beri lubang menggunakan paku yang sebesar ini Atau mungkin kalau misalnya kalian punya paku yang lebih kecil tidak apa-apa Tapi buat lubangnya yang lebih banyak lagi Untuk drainase Karena itu penting agar akarnya nanti tidak busuk Untuk tanaman apapun mereka pasti lebih suka memiliki pot yang berdrainase Atau jika kalian memiliki pot yang biasa seperti pot plastik Atau pot yang terbuat dari tembikar dan semacamnya boleh digunakan juga Nah yang pertama harus kita lakukan adalah menambahkan tanah ke dalam pot yang kita miliki Saya memiliki tanah yang biasa aja Saya menggunakan tanah yang saya punya aja Jika kalian punya skam silahkan jika kalian mempunyai tanah lembang juga silahkan Yang penting tanahnya atau media tanamnya itu tidak terlalu keras ya nantinya Dan sekarang kita akan menembahkan tanah ke potnya ya Sudah saya sudah menambahkan tanah ke sini dan sekarang waktunya kita memindahkan tanamannya Jadi tanaman yang akan saya pindahkan itu adalah tanaman singgonium ya yang kemarin yang akarnya sudah bagus juga Sekarang kita coba pindahkan Nah bisa dilihat ya akarnya bagus dan tidak busuk Oke kita langsung tancapkan saja dan beri tanah kembali Oke sudah selesai jadi inilah tanaman singgonium yang saya telah pindahkan ke dalam pot kaleng Gimana bagus kan ya Nah jika kalian juga punya ya kaleng-kaleng bekas kalian bisa gunakan ini Untuk menghemat biaya pembelian pot dan juga untuk mengurangi sampah di luar sana Terima kasih telah menonton video kali ini Semoga bermanfaat Jika kalian suka silahkan beri jempol Dan jika kalian ingin lebih banyak orang tahu silahkan untuk bagikan video ini ke teman-teman kalian semua Terima kasih Daaah